Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Puji dan syukur kepada Allah SWT Kita bisa kembali bertemu di kesempatan kali ini Tafsir Al-Misbah yang merupakan rangkaian dari berkah cahaya Ramadan Program Ramadan di Metro TV Kembali lagi saya Hilber Amdunar bersama Bapak Kurais Sihab di studio Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan saya juga ingin menyapa untuk ibu-ibu dari Majelis Talim Anur Bojonggede Cimanggi Assalamualaikum ibu Terima kasih kehadirannya bersama-sama di studio Mudah-mudahan memberikan kebaikan untuk kita semua dan juga kepada anda dimanapun anda berada Kalau di episode sebelumnya sudah dibahas mengenai ayat-ayat yang menjelaskan keimanan dan juga ketakwaan Yang bisa membuat manusia menjadi lebih berkonsentrasi, lebih fokus dan juga mengantarkan kepada kebaikan Kali ini kita akan membahas mengenai ayat 108-108 di surah Al-Araf Silahkan Pak Kurais Bismillahirrahmanirrahim Saya beri gambaran umum sekali lagi Surah kita, surah Al-Araf berbicara tentang keesaan Tuhan, kenabian, dan hari kemudian Pembicaraannya tentang kenabian itu menguraikan sekian banyak nabi Mulai dari Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Shoaib, Nabi Lut Itu sudah diuraikan Ada kesamaan dalam ajakan para nabi itu Yakni intinya mengesahkan Allah Dan ada juga kesamaan dalam sikap kebanyakan dari umatnya Yaitu tidak menggubris peringatan para rasul Kesamaan yang lain Karena mereka tidak mengindahkan ajakan rasul Mereka pada akhirnya diberi peringatan Dan mereka disiksa dan dibinasakan Allah Itu semua nabi Yang diceritakan itu demikian itu halnya Padahal Di sini dikatakan Seandainya mereka beriman dan bertakwa Pasti mereka akan mendapatkan rezeki Impahan rezeki dari langit dan bumi Rezeki kesejahteraan rahir dan batin Nah Sekarang Kita baca ayat seratus A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim A'walam yahdi liladhina yarisuna al-arda min ba'adi ahliha Allaunashak asabnahum bidunubihim Wanatba'u ala qulubihim fahum la yismamun Kisah-kisah urayan yang lalu tentang para nabi dan kebijaksanaan umatnya Itu apakah belum jelas terhadap mereka yang datang sesudah umat nabi-nabi yang lalu itu Apakah belum jelas bagi mereka yang mewarisi yang tinggal di pemukiman umat-umat yang lalu itu Apakah belum jelas bagi mereka bahwa kalau kami mau kami juga bisa menjatuhkan sanksi kepada mereka Apa maknanya Kalau Allah telah membuktikan bahwa dia kuasa menjatuhkan sanksi kepada para pendurhaka masa lalu Jangan pernah wahai generasi yang datang sesudahnya menduga bahwa Allah tidak kuasa menjatuhkan sanksi kepada kamu Ya kan Karena masih ada nanti nabi-nabi yang akan disebut Sesudah ini akan disebut nabi Musa dan umatnya Dan bisa menjatuhkan sanksi-sanksi Dan kami bisa menutup mati hati mereka Ini apa artinya menutup hati Orang yang tertutup hatinya tidak bisa menerima kebenaran Orang yang tertutup hatinya tidak mau mendengar Berbeda dengan orang yang membuka hatinya Hati itu wadah elastis dia Elastis Semakin dibuka dia semakin lebar Semakin terbuka hati Semakin mudah orang melakukan suatu pekerjaan baik Semakin tertutup semakin sulit Jangan jauh-jauh kita ambil contoh Ibu-ibu kalau dipaksa masak Senang gak? Tetapi kalau ada tamu yang ibu terbuka hatinya menyambutnya Mau gak capek-capek? Kan begitu Itu hati yang terbuka Walaupun berat Dia laksanakan Ada orang-orang yang tertutup hatinya Bangun sholat isya susahnya Iya Ada orang yang terbuka hatinya Bangun tengah malam Enak aja dia Nah jadi Allah bisa menutup mati hati manusia Kalau sikapnya seperti mereka itu Tilkal Qurana kussu alaika min ambaiha Itulah negeri-negeri Yang kami ceritakan kepadamu Wahai Nabi Muhammad Berita-berita pentingnya Tidak semua beritanya Berita yang penting Yang disampaikan Walakat ja'adhum rusuluhum bil bayinat Famakanul yu'minu bimakadzebu minqab Sungguh telah datang kepada mereka Rasul-rasul mereka Dengan membawa bukti-bukti yang jelas Tapi mereka sama sekali Tidak mau percaya Sebagaimana Tidak mau percaya Dalam arti mendustakan Sebagaimana generasi-generasi terdahulu mendustakannya Begitulah Allah Mengunci mati hati Hati orang-orang kafir Jadi itu Jadi hati kita kembali lagi kepada hati Beragama itu hati Beragama itu ketulusan Anda harus tulus Karena itu ada ungkapan Yang bertanya Apa itu kebaikan? Dia bilang ya hati kamu mantap Menghadapinya Walaupun orang bilang Oh ini boleh Ini boleh Ini boleh Tanyakan nurani kamu Itu yang dinamai baik Apa itu buruk? Kalau hati kamu ragu Ini benar atau tidak? Nurani ragu itu buruk Itu orang kalau sudah dicap hatinya Dikunci hatinya Tidak bisa lagi membedakan Antara yang baik dan yang buruk Saya kira itu ya Agama itu adalah sebuah ketulusan ya Pak Kurais Dari situ mungkin akan lebih banyak lagi Pembahasan yang akan dihadirkan kepada Anda Dimanapun Anda berada Tetap bersama-sama kami di Metro TV Melanjutkan tafsir Al-Misbah di Metro TV Kita lanjutkan Pak Bicara mengenai hati yang sebenarnya bisa mengetahui bahwa Yang baik itu bagus atau yang salah itu tidak harus dilakukan Kita bisa bertanya pada nurani Nurani seperti apa Pak? Asal nurani itu adalah hati yang disirami oleh tuntunan Allah Hati yang selalu dekat kepada Allah Itu yang dinamai juga Furqan Yang mampu membedakan Ini baik, ini buruk Itu Hati yang bersih begitu Baru dia katakan Umat-umat yang berbangkang yang durhaka itu Kami tidak menemukan Dari kebanyakan mereka Menyepati janjinya Janji yang pertama Kata banyak ulama Adalah sebelum kita dilahirkan Sudah ada janji Allah menarik janji dari kita Apakah kalian mengakui bahwa saya Tuhanmu Semua menjawab Balak Itu namanya Kata sementara ulama Itu di alam barzak Sebelum kita lahir Ada lagi janji Yang Allah ambil dari kita Melalui potensi yang ada dalam diri kita Kita punya akal Ya kan Hati kecil manusia itu Cenderung kepada yang baik atau yang buruk Hati kecilnya Anak-anak itu Tau dendam Tidak Tau dosa Tidak Manusia itu dilahirkan bersih Itu potensi kita diberi akal Kita diberi mata Itu seakan-akan Potensi itu kalau kita gunakan Itu bagaikan kita berjanji pada Allah Ya Allah Saya akan gunakan ini Sebahagian besar mereka Tidak menepati janjinya Kita baca di surat Yasin Alam ahad ilaikum ya bani adama Allah ta'budu syaitan Ya kan Bukankah saya pernah mengambil janji dari kamu Wahai putra putri Adam Bahwa jangan menjadikan setan Sebagai Makhluk yang kamu taati Jangan taati setan Itu Tuhan sudah pernah ambil dari kita Masih tepati janjinya atau tidak Kebanyakan mereka Tidak menepati janjinya Itu maksud ayat kita ini Wa in wajatna aksaruhum lafasikrin Kami menemukan mereka itu Kebanyakan mereka itu Adalah orang-orang fasik Apa itu fasik? Fasik itu Definisinya Banyak melakukan dosa kecil Atau melakukan dosa besar Dosa ini ada dua macam Ada dosa besar Syirik dosa besar Membunuh orang dosa besar Berzina dosa besar Ya kan? Dosa kecil banyak juga Lebih banyak dosa kecil dari dosa besar Orang yang dinamai fasik Melakukan dosa besar Walau sekali Walau satu Tapi banyak melakukan dosa kecil juga Dinamai fasik Orang yang keluar dari koridor agama Kebanyakan mereka itu Fasik Melakukan dosa kecil berturut-turut Terus-terus Ngerumpi-ngerumpi Ngerumpi itu dosa loh Ya bener Itu dosa Coba menceritakan keburukan orang Itu dosa Kami tidak dapati kebanyakan mereka Kecuali orang-orang yang fasik Ini diceritakan generasi yang lalu Terus dia katakan Thumma baasna mimba'dihim Musa biayatina ila fir'awna wa malaihi Sebelum ceritakan Musa Dia ceritakan Shu'aib Shu'aib itu mertuanya Nabi Musa Ya Nabi Nabi Musa pernah Melakukan suatu dosa Tanpa dia sengaja Dia bunuh orang Dia punuh Dia bunuh orang 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 Dia bunuh orang